musik 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 di sini ada ada b-sansung ya kondisi awalnya dijaga senyala indikator nyala tapi tomaran off sangat susah ya senyalain tadi pencet-pencet juga nggak bisa dan disini saya coba lagi cek ya di charger ya ini tidak tampil indikator ya oke permasalahan dia ada di hardware software belum tahu ya kemungkinan ada isinya ya eh dibagi hari ini saya akan mengulas atau membahas sebuah handphone Samsung Rusia Samsung ini HP ini dulu pernah saya ulas ya kerusakannya katanya di tombol ya ya sudah nyala ya ini lagi-lagi di tombol yang bermasalah dan disini sudah retak ya atau pecah ya di dan kata pemiliknya waktu dibawa ke tempat service lain katanya di ini LCD nya yang tetap ya ternyata kita selesai cek ternyata perkelas sama toskrinnya ya yang retak bukan LCD nya oke dan ini nanti coba saya akan menggantikan tombol ini atau memindahkan aja oke kalau nggak ada stok ya pindahkan aja nggak apa-apa yang penting rumah tidak berkelasnya atau toskrinnya yang retak nih yang kelihatannya ini parah nih ini dulu sama pemiliknya udah pernah dibawa ke tempat servis ya tempat lain katanya enggak berani karena sininya retak ya dan kemungkinan yang punya handphone enggak setuju mungkin ya enggak setuju kalau pergantian di mahal atau gimana eh sebelum saya mengganti tombolnya saya mencoba bom coba ya saya kasih fluk ya di AC power sama CPU nya ya setelah itu saya enggak memakai flower ya memakai korek cuma saya hangatin saja ya bentar eh saya hangatin aja sebentar wakai korek ada isinya tapi hati-hati ya jangan sampai kena yang lain oke setelah saya panasin pakai korek kita lihat hasilnya bakal sudah bisa normal oke di charge tampil indikator lagi ya pertama memang tampil habis itu tidak bisa tampil lagi kayak melemah sih ya sekarang kita coba Nyalain tekan tombolnya kelihatan ya kita tekan apakah mau menyala Oke Alhamdulillah mau menyala dan mudah ya berarti kita enggak jadi berarti saya enggak jadi mengganti tombolnya ya ternyata dengan menghangatkan IC power sama CPU udah bisa normal kembali ya Oke berarti bermasanya mungkin karena di IC nya itu mungkin enggak tahu ya atau kaki-kakinya timahnya udah kering atau gimana ya udah jadi ya udah mau menyala dan mudah oke jadi enggak usah mengganti tombol ya dan kita tinggal ini nanti kita kasih nggak cepat kelas ya kita kasih ini saja sekotet ya hanya untuk menutup biasa enggak begitu terlalu retak Oke tinggal memanasi sebuah IC aja sudah normal Oke kita rapikannya kembali dulu oke setelah si panasin IC nya hanya mau nyala ya tapi emang agak susah-susah gampang nih kita mau nyala tapi tidak semua enton bisa ya cuma cuma dipanasiin IC nya bisa nyala kembali ini kebetulan atau emang kerusakannya memang eh melemah ya istrinya melemah ya juga pernah eh dapat pasien ya handphone ya mati total ya itu itu ini fungsi nah lah juga saya cuma penasin pakai korek di bagian CP bisa normal kembali ya tapi tidak semua handphone eh bisa normal dengan cara dipanasiin belum tentu ya kadangkini pasin atau eh ya pas di tombol saya tambahin pakai lem ya tadinya tadinya memang susah sekali untuk dipencet on off nya ternyata setelah dipenasiin IC nya IC power sama si B nya mau nyala ya kita nyala oke semoga video ini bisa bermanfaat bagi pembelan maupun yang baru belajar siapa tuh ada yang punya kasus yang sama eh semoga bisa ya tapi belum tentu perusahaan sama seberbatnya yang bermasalah sama ya oke ini jadi emang saya nggak memakai blower waktu memanasin IC experiment memakai korek api ya tapi jangan terlalu lama memanasinnya oke jangan hati-hati jangan sampai ya sudah kena komponen yang lain cara memanasinnya oke terima kasih di charger sudah mau mengisi ya setelah tiba-tiba isinya jadinya nggak mau ya awal pertamanya bisa di-charge ya tapi on off susah dinyalain ya sabis itu nggak bisa dinyalain dan nggak ya di charger nggak nyala ya ini kata sekarang udah mau nyala mungkin error suar atau gimana enggak tahu ada isinya oke Terima kasih.